Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kampus merdeka. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Sainserapan Universitas Suriakan Cancana Cianjur akan melaporkan kemajuan IBAH PKKM kepada POKJA PKKM subaktivitas keempat yaitu pengembangan kompetensi mahasiswa melalui program MPKM di luar kampus dengan bantuan insentif mahasiswa. Pada subaktivitas keempat dilakukan penanda tanganan serah terima insentif oleh mahasiswa peserta MPKM. Dan dari hasil kegiatan ini bahwa terjadi akselerasi implementasi MPKM dengan melibatkan banyak mahasiswa dan juga dosen. Saya Gaida Agni Aizahira, mahasiswi dari Fakultas Sainserapan Prodi Agribisnis semester 7. Perkenalkan nama saya Sipa Agustin Pramatasari. Saya Dwi Bagus Pringonani, semester 3 dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan nama saya Anika, saya semester 7 di Prodi Agribisnis Fakultas Sainserapan. Program MPKM apa sih yang kamu ikuti dan jelaskan setelah tentang program itu? Program MPKM yang saya ikuti yaitu program Magang. Program Magang ini merupakan program yang desain untuk mahasiswa belajar terjun langsung ke dunia kerjaan industri. Dan saya Magang di salah satu Gapokstan di Maleber yaitu Tani Utama. Salah satu program MPKM yang saya ikuti adalah Project Independent yang dimana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama ada Kapus Mengganjar Bahasa Inggris, yang kedua ada Selatihan UMKM, dan yang ketiga ada Kudikasi. Program yang saya ambil yaitu kegiatan bergera usaha, yaitu saya mengambil kegiatan di bidang ternak bebek pedagi. Sebelum saya mengikuti program Magang, saya cenderung belajar di lingkup kampus saja gitu, dan menerima materi-materi dari dosen. Sedangkan setelah saya mengikuti program Magang, saya mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di dalam kelas, sehingga saya dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan. Perbedaan yang kami rasakan, sebelum mengikuti program MPKM ini, mungkin komunikasi yang sebelumnya hanya terjalin di sekitar kampus, setelah mengikuti program ini, khususnya komunikasi saya terjalin secara luas. Sebelumnya mungkin saya di kampus hanya mengikuti perkuliahan yang ada di kampus, sekarang perbedaannya itu saya jadi dapat melakukan berkegiatan di luar kampus. Terus bagaimana dengan kuliah kalian? Untuk kuliah, ada mata kuliah yang dikonversi, ada juga mata kuliah yang saya ikuti, untuk yang saya ikuti disesuaikan dengan jadwal Magang. Kuliah kami dikonversi, jadi totalnya ada 20 SKS semua dikonversi, tapi tetap fakultas menyedia fasilitas kepada kami, perkuliahan 2 minggu sekali, tepatnya pada Senin, Selasa, dan Sabtu. Untuk MPKM kewirausahaan, ya itu jadi mata kuliah di kampus itu jadi dikonversi, tapi tetap memberikan tugas seperti logbook, atau maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan matkul yang dikonversi tersebut. Manfaat apa sih yang kalian dapatkan dari program MPKM ini? Untuk manfaat, itu saja banyak sekali manfaat yang saya rasakan, diantaranya saya dapat terjun langsung dan praktek langsung, perihal, dan mengaplikan materi yang saya dapatkan, dan juga saya mendapatkan relasi di tempat magang saya. Ya, kami mendapat pengalaman untuk mengajar, jadi kemampuan bahasa Inggris kami juga meningkat dengan pelatihan tersebut, dan juga kami berkesempatan membangun relasi dengan masyarakat, sehingga komunikasi kami juga meningkat. Mungkin dari manfaatnya itu jadi bisa lebih memiliki jaringan, jadi memiliki teman, dan salah satunya mungkin bisa mendapatkan, mulai mendapatkan pendapatan dari hasil kegiatan tersebut. Apakah ada kendala selama menjalankan program ini? Untuk sekarang, Alhamdulillah tidak ada kendala. Kendala yang dirasakan mungkin sebagian masyarakat yang responnya kurang baik, mungkin dikarenakan faktor masyarakat yang asing menerima mahasiswa berkegiatan di daerah tempat tinggalnya. Untuk sejauh ini belum ada. Saran apa yang kalian ingin sampaikan untuk program MPKM terdepannya? Untuk program MPKM mungkin sarannya, semoga programnya lebih banyak lagi dan bisa membantu para mahasiswa. Saran untuk program MPKM terdepannya, semoga program-program yang dibuat akan lebih baik lagi dari program-program yang sudah ada dan yang sudah terlaksana. Lebih ditingkatkan lagi program-programnya. Harapan apa yang kalian ingin sampaikan untuk program MPKM terdepannya? Harapan saya dengan adanya program ini, saya berharap saya sudah siap menjadi pekerja dan pergi langsung ke dunia kerja. Selanjutnya untuk harapan untuk umumnya, semoga semua mahasiswa di Fokal Sains Kerapan dapat merasakan program ini, program yang saya ikuti juga. Harapan untuk program MPKM terdepannya, semoga bisa terus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimeniki setiap mahasiswa. Harapannya mungkin lebih diperhatikan lagi kebutuhan mahasiswa akan kegiatan MPKM tersebut. Apakah kalian memiliki rencana untuk mengikuti program MPKM selanjutnya? Ya tentu untuk program MPKM ini, kali kedua saya ikuti dan semoga saya bisa mengikuti program-program lainnya. Tentu mungkin kedepannya saya akan memilih program Magam. Kalau saya Magam juga. Apakah kalian mendapatkan insentif, baik rupa uang saku maupun beasiswa dan sebagainya? Wah, tentu alhamdulillah dapat insentif dari kampus dan juga pemerintah dan juga beasiswa. Benar, jadi kami mendapatkan insentif berupa uang dan selama kegiatan ini berlangsung, di selama kegiatan ini berlangsung. Ada. Pertamaian, saya berjaya sebagai honor dari Cahaya Buris yang berlokasi di Biasa Simakari. Kita akan berjalan ke selanjutnya. Usaha yang kami lakukan yaitu kompang, yang beri gaya tanaman sayuran, api kuburah, juga tanaman mikroponik. Dan kita jadikan tempat magamnya para mahasiswa Fakultas Sainterapan. Dari Fakultas Sainterapan, mengajak untuk kerjasama untuk mahasiswa Magam. Dan kita sudah bekerjasama semenjak 2019. Memangnya mahasiswa, kita berikan pengalaman ataupun praktisi, sehingga kita berikan motivasi ke mahasiswa learning by doing. Artinya apa? Mereka belajar sambil bekerja. Dan kita motivasi juga para mahasiswa supaya bisa membuat kebun-kebun mandiri ataupun mitra yang mereka ke depannya bisa dampingi. Demikianlah dari Cahaya Buris terkait dengan mahasiswa Magam. Demikian yang bisa dilaporkan untuk subaktivitas keempat. Terima kasih.